Hai semuanya, gembira melihat Anda lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Tank Harimau telah membuat jalan ke rumah baru. Setelah minggu, 9 tank Harimau telah menarik di Borneo, dan sekarang menjadi bagian dari 13 Batalion Cavalry di bawah 6 Kodam Mulawarman. Saya gembira ketika saya mendapatkan berita ini, karena untuk sekali, unit Kodam mendapatkan peralatan yang baru. Jadi, untuk menyelamatkannya, hari ini, mari kita cari tentang teknologi di dalam tank Medium Indonesia. Dan menurutkan apakah itu benar-benar terbaik dunia? Untuk dapat menurutkannya lebih objektif, kita akan melihat tiga aspek penting dari sebuah peralatan yang penting, yaitu mobilitas, kuat, dan proteksi. Mari kita mulai dengan mobilitas. Satu tank Harimau telah adalah Caterpillar C-13. Ini sebuah peralatan di dalam line 6, 4 strok diesel yang memiliki kekuatan 400 kW atau 711 HP. Teknik Harimau ini mempunyai kekuatan harimau maksimum maksimum 70 km per jam di jalan. Sangat kuat mengandalkan kekuatan tank sendiri sekitar 32 ton. Tapi tidak menggunakan jika Anda mempunyai kekuatan yang kuat tanpa memiliki kekuatan terbang. Untuk itu, kekuatan Harimau telah dilengkapi dengan Caterpillar C-300 otomatik, yang sebelumnya memiliki oleh Alisson. Caterpillar C-300 telah disesinkan untuk instalasi dalam kekuatan terbang, berdiri antara 20-36 ton dalam kisah, dan membagi dengan kapal antara 300-600 kW. Jauh, keuntungan memiliki transmisi otomatik berbanding manual, jauh lebih tinggi ketika menyebabkan kekuatan dan kekuatan di jalan dan jalan. Jadi, transmisi X-300 di dalam tank Harimau telah disarankan untuk memberikan kekuatan terbaik dalam mobilitas untuk topografi Indonesia dan kekuatan geografis. Saya tidak dapat menemukan model yang sepatutnya menggunakan apa yang menggunakan tank Harimau. Tapi beberapa penggunaan dari X-300 seri, termasuk Warrior dan CV-90. Aspek kedua adalah kuat api. Tank Harimau telah dilengkapi dengan seri kokrille 3000 seri 2 red, dengan canon yang tinggi yang tinggi, dan mesin 7.62 koaksial. Turret memiliki kekuatan terbaik dari minus 10 hingga 42 gradi, menarik untuk menganggap target yang tinggi di kekuatan tinggi, seperti di jalan atau di bangunan yang tinggi, atau memberikan sokongan terbang langsung hingga 18 km jauh. Amoreknya dapat menanggap 12-16 rumpa, menanggap semua munisi standar NATO, termasuk Valarik Gun Launch ATGM, untuk menyerang target yang tinggi dengan kekuatan tinggi sampai 550 mm dari 5 km jauh. Untuk tank medium yang desain untuk menganggap MBTs, Pak Harimau menanggap serius. Tapi ini hanya satu bagian dari ekwisinya, tentang mengapa setiap tempat yang harus menanggapkan tentang kemampuan terbang. Untuk menemukan, identifikan, dan menanggap kekuatanannya, tank Harimau terbiasa dengan bukan hanya satu, tapi dua safran paseo, panoramik, panoramik, dan menanggap. Satu untuk gunner dan komandar, memberi harimau kemampuan penyakit. Paseo Targeting Sight memiliki 8x optical zoom, laser rangefinder lebih dari 7 km, target target otomatis, identifikan pergerakan pergerakan, target dan menanggap, kekuatan TGM, dan kemampuan terbang pertama. Dengan memiliki dua dari ini, gunner bisa menganggap target tersebut, sambil komandar menanggap area untuk menemukan yang baru. Ini juga salah satu dari sebab mengenai pesanan Indonesia harus membeli harga premium untuk tank medium. Untuk mengembangkan, pesanan US hanya menggunakan satu di M10 Booker untuk penonton komandar, taktikal taktikal, atau CITV, sedangkan sabrah light tank, memiliki 1 panoramik panoramik dari sistem Elbit untuk gunner. Kehidupan lain yang menggunakan Saffran Paseo, termasuk Abram X, Challenger 2, dan EBRC Jaguar, yang juga menggunakan 2 setelah ini. Kemudian, aspek terakhir yang penting dari tank adalah proteksi. Proteksi tidak hanya hanya armor tank, tetapi seluruh setelah mesyuarat interkoneksi yang menanggap di atas satu-satu, juga dikenali sebagai penelitian yang menanggap. Lepas ini memiliki penumpang, 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 dan terakhir, menanggap. Dari penumpang utama hingga penumpang, pengetahuan situasional dan taktik adalah key. Dalam hal ini, penumpang informasi yang berkaitan dan penumpang C4ISR yang berkaitan. Tentu Harimau dipasang dengan sistem penumpang CY16H atau BMS dibuat oleh sebuah syarikat Harif Defense. CY sendiri adalah akronim dari Tentu Chahati Yudha yang bermakna penumpang. CY16 dapat menghubungkan sebuah harimau ke perusahaan yang lebih tinggi, mendapatkan posisi penumpang dari unit lain dan memutuskan apakah ia ingin bergerak ke posisi yang lebih baik untuk menganggap atau menanggap. Selanjutnya tank Harimau CY16 sudah dipasang menjadi ANOA APC Leopard 2 A4 dan Marder. Tetapi sejauh yang saya tahu belum diperlukan ke unitan infanteri. Jika terkumpang, layanan kedua adalah untuk menghindari penumpang. Ini bisa seperti memiliki skimu Kamo dan memotong harimau di tank untuk menutupi tank dengan teknologi aktif Kamo atau Kamo Nets. Menurutkan potensial yang akan terkumpang, saya pikir sekarang, pilih warna yang benar dan harimau akan berfungsi. Tetapi jika harimau tidak berfungsi menggunakan sistem UMAI laser warning dari Niro Industries. Sistem ini memiliki sensor 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 LW2000, kontrol dan penumpang penumpang yang memberikan 360 tegangan. Ini bisa mengklasifikasi jalan, jika penumpang, penumpang, atau penumpang dengan waktu lebih 500 milisek. Jika penumpang penumpang bisa menghindari ATGM, kita berjalan ke laporan seterusnya untuk menghindari penumpang. Sistem penumpang aktif adalah solusi untuk ini. Dan FNSS juga menggunakan Kaplan MT dengan pullout APS2. Ini bisa mudah di integrasi dengan harimau jika meminta itu. Tapi sekarang, sepertinya tidak prioritas penumpang. Penultimate penumpang adalah penumpang dengan penumpang harimau tersebut dengan penumpang 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 dengan dan penumpang terakhir untuk memastikan bahwa jika setiap penumpang terlalu dan penumpang tidak menurut ini mungkin sistem penumpang dan penumpang tetapi susah untuk menurutkan sepertinya data ini selalu dan hanya penumpang dan pengguna penumpang sekarang full dan tidak Anda menunjukkannya di War Thunder Forum. Jadi, kembali ke pertanyaan pertama. Apakah harimau terbaik di dunia? Ini subjektif. Tetapi berdasarkan mengenai apa yang kami membincangkan hari ini, saya menurutkan itu cukup tinggi di sana. Ya, beberapa sehari yang saya menunjukkan mempunyai yang berbeda. Tetapi tetapi saya gembira dengan apa yang harimau akan menjadi. Saya pikir memiliki bagian mobil, kuat, memiliki kemampuan dan kecepatan dengan A400M. 18 seharusnya tidak cukup bahkan untuk membuat batalion. Jadi, saya tidak bisa berhenti mengatakan kita butuh lebih. Setidaknya, setelah untuk menggantikan half AMX 13 yang sekarang masih di servis. Dan itu untuk hari ini. Teknologi di dalam harimau medium tank. Berapa banyak tank harimau yang Anda inginkan Indonesia perlukan? Juga, apa yang lain harus di tambahkan ke konfigurasi ini? Biar kami tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih selamat menonton, dan sampai jumpa di yang berikutnya.